Hai guys Kali ini saya bahas film jepang terbaru Tokyo Gold S Ini kalau gak salah Remake nya film Tokyo Gold Real Action Dan film ini diadaptasi dari Manga series Tokyo Gold So buat kalian Para wibu-wibu Indonesia Pecinta film anime Pastinya harus menonton film ini Karena film ini recommended Bang sih Visualisasinya dapat banget Terlihat sangat real dan nyata Walaupun saya belum Sempat menonton film anime nya Tapi ketika saya menonton film ini Benar-benar bisa menikmati cerita dalam film ini Dan gambar-gambarnya tuh sangat menarik Diawali dengan opening scene yang udah keren banget editingnya Dengan transisi yang tidak membosankan Menggambarkan suasana di kota Tokyo pada malam hari Dengan gemerlapnya Dengan gemerlapnya lampu-lampu di kota Tokyo Baru setelah itu pengenalan tokoh-tokohnya yaitu Kaleki dan tokoh Kirishimachan Kemudian muncul lagi topoh antagonisnya yaitu Suki Yama Di film ini tuh Bener-bener karakternya dapat banget ya Baik dari hairstyle Maupun kostum Maupun lokasi Shooting nya ya Sangat anime banget Menurut saya ya Dari setiap karakter-karakternya Dan pembawaan acting nya tuh Sangat pas dengan Tokoh masing-masing Film ini menceritakan tentang Kaneki setengah manusia dan setengah gol Yang masih memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi Berusaha untuk tidak membunuh manusia Walaupun para kaum gol ini Harus bertahan hidup dengan cara Memakan daging manusia So Para gol ini Berusaha untuk membunuh manusia Supaya mereka bisa bertahan hidup Dan temen ceweknya Kaneki Yang bernama Tauka Kirishima ini Dengan rambut pendek yang berponi Itu karakternya keren banget sih Apalagi pas waktu dia Scene action Fighting survive Demi menyelamatkan manusia ya Tujuannya Tujuannya sangat baik Itu Keren banget sih Ketika adegan actionnya dia Padahal baru opening dalam film ini ya Tapi udah langsung ada adegan action Dan kemudian baru masuk ke konflik ceritanya Nah Film ini Pengambilan angle-angglenya sangat keren Sangat sinematik sekali Tapi dibarengi dengan tokoh-tokoh yang cakep dan cantik Visualnya sangat tidak membosankan Enak banget untuk dilihat lah Pokoknya editingnya juga rapi Transisi gambar versinya juga keren-keren Dan Walaupun plot Plot dalam film ini agak lambat ya Tapi Karena didukung oleh scene yang Sekilas Lalu transisi Ganti scene lagi Itu bikin kita jadi lebih fokus Ketika menontonnya Karena gambar yang diambil tuh Keren-keren banget gitu Dan Dan di setiap scene-nya itu Makin bikin penasaran dengan Kelanjutan dari plot story-nya ya Pokoknya film ini Cinematic-nya dapat banget Angle-nya Saya suka banget sih Dengan setiap angle yang Diambil ya Dari setiap scene-nya Menarik banget Ketika setiap tokonya Di zoom in Satu-satu close up Itu sangat Membuat kita lebih fokus Menonton film ini gitu loh Visualisasinya juga Terlihat sangat real Dan nyata Untuk Pategori adaptasi Dari film anime Film ini cukup recommended sih Buat saya Dan grading Dari film ini juga Apa ya Masih bisa dinikmati gitu loh Dengan konsep warna yang Kadang agak Gelap-gelap Misterius Tapi Ceritanya Masih dapet Dan Fantasinya juga Masih dapet gitu loh Tidak terlihat Norak Tapi masih terlihat Keren Dan Action-nya Di bagian terakhirnya Itu bener-bener Memuncak Sangat meledak banget Di ending scene-nya Walaupun awal-awal Alur ceritanya Kayak lambat Tapi Ending scene-nya itu Sangat menguncak sekali Ketika Lokasi setting-nya itu Ada Kayak Di dalam Berija Yang udah gak kepake Terus Si Sukiyama itu Melakukan ritual Kayak Mau memakan Seorang Kimi Dan dia mengundang Kaneki Untuk Makan Malam bersama Film ini Endingnya Sangat plot twist Dengan beberapa Scene-action Yang bener-bener Gak disangka Dan editing-nya Untuk fantasinya Itu sangat Niat banget Tapi Masih Masih Sangat Terlihat Apa ya Masuk di akal lah Fantasinya Dan Paling keren itu Ya Waktu Scene-action-nya Atau Kacang Menolongkan Neki Melawan Sukiyama Ya Itu Kayak Bener-bener Muncul Seorang Pahlawan Seorang Hero Yang Bangkit Dari Kekalahannya Dan Kemudian Dia mengeluarkan Seberu kekuatannya Mengeluarkan Sayap Merahnya Itu Untuk Melawan Sukiyama Jadi Visualnya Itu Dapat Banget lah Di film ini Sangat Recomendit Ya Walaupun Saya belum Sempat Menonton Film Anim Tapi Film ini Bisa dinikmati Sebagai film Single Real action Gitu So Ya Itu aja Pembahasannya Karena Keren banget lah Pokoknya Gambarnya Visualnya Warnanya Jadi Buat kalian yang Pengen nonton Ya Mumpung Masih Tengah di bioskop Ini termasuk Recomendit Dan Untuk Endingnya Ya Kalian Tonton Sendiri Aja Supaya Lebih Menarik Supaya Lebih Seru Nah Pokoknya Ceritanya Ini Bagus lah Menurut saya Konsep Ceritanya Walaupun Adaptasi Dari Film Anim Tapi Masih Bisa Dikmati Ketika Kita Belum Menonton Film Anim So Buat Kalian Yang Belum Subscribe Bisa Klik Tombol Subscribe Di Bawah Dan Jangan Lupa Like Comment Share Dan Follow Instagram Saya Steven Jacof Verdi Itu Aja Review Kali Ini Sekian Dan Sampai jumpa Di Video Berikutnya See you soon Goodbye Sampai jumpa